Jalan lintas nasional Sungai Saren menuju kota Kuala Tungkal hingga saat ini kondisinya kian memprihatinkan. Terlihat kondisi jalan yang berdebu dan berlubang menjadi keluhan warga maupun pengguna jalan. Mereka berharap jalan nasional tersebut segera diperbaiki. Karena jalan tersebut merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan, baik roda 2 dan roda 4. Jika melintasi jalan lintas Sungai Saren menuju Tungkal, maka akan terlihat jalan berdebu dan berlubang. Pengguna jalan baik kendaraan roda 2 dan roda 4 kerap berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut. Sebab jika tidak, maka akan membuat celaka bagi pengendara. Salah satu pengguna jalan Udin mengatakan kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan berdebu ini telah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Bahkan warga sekitar jalan berinisiatif sendiri memperbaiki jalan yang berlubang dengan cara menimbul menggunakan tanah liat serta batu es pelit. Diketahui jalan lintas Sungai Saren menuju kota Kuala Tungkal ini merupakan jalan berstatus nasional. Namun hingga saat ini kondisi jalan tersebut berdebu jika hari panas dan dipenuhi genangan air jika hari hujan. Ia berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak BPCN selaku pemangku kebijakan untuk segera dilakukan perbaikan. Pintaan kami pak, masyarakat di seputaran sini, jalan ini supaya bagus, supaya kami lewat enak, kan itu aja pintaan kami pak. Berarti memang sudah lama kayak gini rusak juga ya? Sudah pak, sudah lama kayak gini. Berarti kita ngeluh juga selaku masyarakat pak? Iyalah, menutup lewat malam. Berarti kadang-kadang ini ada ditampal masyarakat dewelan ya? Iya kadang-kadang kami tampal sendiri di sini. Harapan, enak bagus? Sementara itu, salah satu warga sekitar muslihat mengatakan, Sejak kondisi jalan berdebu dan berlubang, membuat rumahnya gerap berdebu, terutama pelantaran halaman teras miliknya. Terima kasih telah menonton!